Saya sudah berpositif thinking, saya sudah tidak seuzon, saya sudah optimis, saya sudah berpikir yang baik-baik Tapi kenapa hati saya tidak damai juga, kenapa hati saya gelisah, tidur saya tidak enak, makan saya tidak enak Nah ini pertanyaan yang membingungkan sebenarnya bagi orang yang bertanya Karena mereka sudah mendapat nasihat bahwa harus positif thinking Tapi kenapa itu tidak berhasil, akhirnya mereka mungkin menyerah ya Bagi anda yang mendengarkan video ini, saya ingin bertanya kepada anda Mana yang harus anda percaya, pikiran atau perasaan anda, pikiran atau hati anda Coba jawab di kolom komen dulu, pikiran atau hati anda Kalau anda menjawab pikiran, maka sebenarnya pikiran itu ada banyak Pikiran itu ada banyak, cuma ada di pikiran kita yang sedang kita pikirkan ini Tapi yang harus kita percaya adalah hati Karena hati itu adalah alarm yang berbunyi ketika ada pikiran-pikiran yang salah disitu Jadi kita kupas lebih dalam tentang ini Hati adalah alarmnya, pikiran adalah data-data atau informasi Ketika ada pikiran yang positif, harusnya alarmnya positif bukan ya? Ya betul, kalau datanya positif, informasinya positif, maka alarmnya harusnya positif Tapi kalau pikirannya negatif, maka harusnya alarmnya juga negatif Gelisah, cemas, dan sebagainya Tapi kenapa ketika pikiran positif, tapi alarmnya kok negatif? Kan ini ada sesuatu yang gak nyambung Seperti yang kita bahas tadi bahwa pikiran itu gak cuma satu Pikiran itu ada banyak Maksudnya gimana? Pikiran itu berlapis-lapis Kita bisa aja berpositif thinking atas sesuatu kejadian yang buruk, bener gak? Tapi ketika kejadian buruk itu masih mengganggu pikiran kita Sebenarnya kita punya tidak hanya satu pikiran Yaitu pikiran positif, tapi pikiran juga negatif Ada banyak orang yang menggunakan cara-cara yang positif untuk menghindari sesuatu yang negatif Misalkan, ada orang yang bertengkaran dengan suaminya Pergi traveling, pergi shopping Mereka mencoba untuk berpositif thinking Mereka mencoba untuk mencari keindahan dunia Menggunakan pendekatan-pendekatan atau usaha-usaha yang memancing pikiran-pikiran positif Menyenangkan Tapi ternyata pikiran positif itu dibarengi dengan pikiran negatif Kenapa? Pikiran negatif tentang masalahnya belum selesai Tapi pikiran negatif itu dihilangkan Bukan dihilangkan ya Tapi ditekan Dia ditaruh di lemari, dikunci Tapi ada di situ tetap Nah, ini yang dinamakan denial Ini yang dinamakan mengingkari kenyataan Bahwa ada kenyataan kita sudah berkontik Tapi kita gak mau lihat tuh, kita gak mau denger Sehingga kita denial Sehingga informasi itu kita sisihkan, kita kunci rapat-rapat Tapi dia ada di situ Membakar semuanya dari dalam Meskipun kita mencoba berpositif thinking Tentang kehidupan Meskipun kita mencoba untuk bergaul dengan orang-orang yang positif Tapi kalau ada masalah yang belum selesai Yang dengan sengaja kita biarkan Ya, ingat ya Dengan sengaja kita biarkan Maka ini akan menggerus kita Ya, menggerus hati kita Dari dalam Kecuali kalau Anda belum bisa menyelesaikannya Lalu Anda mencari cara It's okay Anda sedang berusaha Tapi kalau Anda gak berusaha Anda mengingkari masalah itu Maka itu sama saja dengan denial Jadi orang-orang yang seperti ini Meskipun mencoba untuk berpositif thinking Tapi hatinya tetap gak enak Ujung-ujungnya kalau mereka nulis status Facebook Ujung-ujungnya meskipun positive thinking Tapi ada sesuatu yang gak enak dilihat gitu loh Artinya gak enak Mensiratkan Apa namanya Mengisyaratkan bahwa hatinya Lagi gak enak gitu loh Jadi tentu saja vibrasinya Getarannya orang seperti ini Akan tidak enak dilihat Meskipun mereka mencoba positive thinking gitu ya Ngomongnya positif ya Wajahnya dicoba untuk positif Tegas-tegas dan sepertinya Tapi ada vibrasi yang gak unggroen disitu Ada vibrasi yang gak sama disitu Dia mencoba untuk memaksakan itu Memaksakan untuk positif Tentu saja hal ini Kalau terjadi terus-menerus Akan menjadi gak baik ya Karena tidak selaras antara pikiran dan hati Hati itu ada di pikiran bawah sadar Perasaan itu ada di pikiran bawah sadar Sedangkan pikiran Apa namanya Pikiran-pikiran ini adalah pikiran di pikiran sadar Sehingga Siapa yang menang? Hati atau pikiran? Tentu saja hati Nah kalau dipaksakan Maka dia akan mengalami Gangguan perasaan Perasaannya gak stabil Semakin lama dia gak ngerti Dirinya sendiri dia gak ngerti Ya karena ada perbedaan yang jauh sekali Antara pikiran dan perasaannya So ini yang menjawab Kenapa Meskipun kita positive thinking Tapi Hati kita kok gak enak tetap gitu ya Karena ada masalah-masalah disitu Yang kita hindari Masalah-masalah yang sengaja kita gak selesein Kita buang jauh-jauh gitu Tanpa kita mencobanya dulu Nah perkara selesai atau enggak Masalah itu gak apa-apa Tapi kita harus berusaha untuk menyelesaikannya Pikiran bawah sadar kita tahu kok Hati kita tahu tuh kok Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin Atau kalau misalkan itu Tidak berhasil Itu urusan yang lain Sehingga ada keselarasan disitu Dan ketika kita menerima kegagalan Maka Ada Kecocokan Antara pikiran dan perasaan kita Mungkin kita akan sedih Kita menerima kegagalan Kita menerima sesuatu yang gak enak Kita akan sedih Tapi setelah itu perlahan-lahan Hati kita akan memperbaiki diri Akan menerima kenyataan Jadi Kita harus menerima kenyataan itu Kita harus menerima Apa yang Menjadi masalah dalam hidup kita Lalu dengan begitulah Kita bisa menyelesaikannya dengan baik Karena kita berpikir realistis Karena ada konkurensi Antara pikiran dan perasaan kita Ini jawaban bagi anda Yang berpikir wow Meskipun anda membaca sesuatunya positif Menulis sesuatunya positif Berpikir positif Tapi meledaknya pun Kok menjadi jelek Blaming Merasain orang Membicarakan orang Julit dan sebagainya Kenapa tiba-tiba seperti itu Karena apa Hati anda Masih membaca Bahwa ada pikiran-pikiran lain Yang belum selesai Belum tuntas So selesaikan Cari Pikiran-pikiran yang Masih belum selesai Masalah-masalah yang belum selesai Orang-orang yang belum beli maafan Suatu kenyataan yang belum diterima Dan Pikiran-pikiran yang Kita ingkari Semoga anda dalam badan sehat Walaupunnya Secara fisik maupun mental Salam untuk keluarga Semoga anda selalu sukses Salam dari saya Dan apa sekolah Siolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!